PT Autojaya IdeTek and PT Solusi Peripheral is a trusted information technology solution provider since 1992. The goal explained about the new technology that impacts the modern world. My name is Angel Ginting, I'm a marketing communication at ACS Group. So, we will take you through something deeper with Wartok ACS, Warung Teknologi ACS. Don't forget to follow and listen for free on Spotify and YouTube. Hi folks, digitalisasi era industri 4.0 membawa kita untuk terus bertransformasi di dalamnya. Salah satunya dalam bidang teknologi. Nah, hari ini aku pengen ajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Wartok ACS, Warung Teknologi ACS. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin terkait dengan produk baru dari Hayatera. Dan gak usah khawatir karena aku juga masih baru-baru banget, so kita akan belajar bareng di sini. Oke, so, with me today, Mas Richard ada di sini. Boleh Mas Richard dikenalin dulu namanya siapa, mungkin panggilannya apa, dan kerjanya di mana sekarang? Oke, aku Richard. Aku sebagai produk spesialis untuk Hayatera, terutama untuk Hayatera POC atau Push-to-top Afrocellular. Dan aku bekerja di ACS Group atau AutoJaya e-Detect dan Solusi Peripheral. Oke, thank you Mas udah ngeluangin waktunya di sini. So, beberapa menit ke depan kita mau ngobrolin apa-apa nih? Kira-kira boleh di-spill dikit gak? Kita kira-kira mau bahas apa? Oke, aku tuh mau membicarakan tentang Hayatera POC. POC itu singkatan dari PTT overcellular atau HT Cellular yang kita tahu. Oke. Nah, HT Cellular ini memiliki kelebihan daripada HT-HT yang menggunakan frekuensi narrowband. Frekuensi narrowband itu pada umumnya kan yang kita tahu ciri khasnya adalah suara yang gersep, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi jangkauannya, jangkauannya paling cuma 500 maksimal lah di bawah 1 kilo. Nah, kalau POC, dia tidak ada suara kersep-kersep. Karena kenapa? Dia pakai yang namanya kartu SIM atau menggunakan jaringan seluler yang terpasang di HT-nya atau menggunakan Wi-Fi. Oke. Selain itu, untuk jangkauannya, dia itu bisa kemanapun. Kamu misalkan dari sini mau komunikasi ke Papua, komunikasi ke Manado, kemanapun. Selama sinyal seluler masuk ke dalam device ini, kamu bisa berkomunikasi. Tapi masih kersep-kersek nggak, Mas? Oh, enggak. Mau di coba. Nggak, kita coba deh ya. Oke. Oke. Nah, informasi buat teman-teman semua, kalau Hayatera ini salah satu produsen HT terbesar atau mungkin udah lama banget ya, Mas? Dari tahun 1993. Sudah 30 tahun. Udah, wow. Luar biasa ya. Oke, tadi kan dibilang kita pasti pakai yang lama ya, pakai narrowband. Narrowband itu apa? Oke, narrowband itu untuk sinyal radio. Kita misalnya kenal itu radio-radio analog. Oke. Dia menggunakan sinyal UHF atau VHF. Nah, itu yang biasanya digunakan kalau kita lihat itu di satpam. Kemudian kita sering lihat di building management seperti ada satpam tadi kan. Kemudian training service dan ada banyak yang lain lagi lah di industri-industri manufaktur, industri-industri pertambangan itu juga pakai. Nah, yang membedakan adalah kenapa harus menggunakan celulat? Itu adalah dia dari suara, hati kan, dan juga ada kelebihan yang lain lagi. HT ini itu sudah dilengkapi dengan kamera juga. Oh, wow. Tidak berpikiran kan? Tidak sih. Apa yang bisa digunakan, apa yang akan digunakan di HT ini? Di HT ini ada kameranya. Kita bisa berkomunikasi tidak hanya melalui suara. Tapi juga bisa melalui video, live video ke semua pengguna. Dan itu kita tidak perlu menunggu. Nada tunggu. Tidak perlu. Dia langsung tekan tombol saja. Semuanya langsung mendengarkan. Oke. Jadi, tidak usah perlu menunggu calling dulu, ringing dulu. Tidak usah. Tidak usah menunggu. Ternyata nomor Anda itu lagi keblok atau gimana-gimana ya. Oke. Tadi Mas Richard sudah dijelasin beberapa hal terkait dengan perbedaan yang lama sama yang baru. So, kalau misalnya aku tarik kesimpulan itu, berarti kalau yang lama dan yang baru itu perbedaannya hanya di sinyalnya kali ya, Mas. Kalau yang lama masih pakai frekuensi radio, sedangkan yang baru sudah pakai sinyal seluler. Gitu. Nah, berarti dalam sini ada SIM card-SIM card kayak provider di HP gitu dong? Iya, tentu. Misalkan kita lihat aja ya, dibuka ya. Boleh, boleh. Buka deh. Nah, ini untuk Hightera sendiri menempatkan SIM card di sini. Nah, ini menjadi sumber untuk sinyal yang akan digunakan di luar dari Wi-Fi. Misalkan kalau kamu masuk ke sebuah gedung atau sebuah wilayah yang kamu kenal Wi-Fi-nya di gedung itu, Hightera ini kenal sinyalnya, dia akan langsung pindah ke Wi-Fi setempat. Seperti itu. Jadi, kalau kamu merasa, wah, kalau pakai sinyal dari Hightera terus, pasti akan memakan banyak paket data, kan? Ya, benar. Sayang banget itu, kan? Nah, tapi dengan ini, ketika kamu masuk ke wilayah yang dikenali Wi-Fi-nya, dia akan langsung pindah ke sana. Jadi, lebih efisien penggunaannya. Nah, kenapa harus ada, tetap harus ada SIM card-nya? Sederhana, kalau kamu komunikasinya dari rumahmu, belum tentu kan ada sinyal Wi-Fi yang masuk. Oke, benar. Kita tidak semua rumah dilengkapi oleh Wi-Fi di situ. Jadi, tetap ada yang menggunakan SIM card di sini. Seperti itu. Oke, menarik produk baru dari Hightera. Tapi, kalau aku lihat-lihat ya, dari tampilannya, ini tuh HP banget sih, Mas. Kayak ada kamera, terus ada keypad-nya kali ya, ini kayak jaman-jaman, jadul banget, belum QWERTY gitu. Kenapa, kalau misalnya ini benar-benar HP banget, kenapa nggak pakai smartphone aja? Kenapa harus HP? Nah, kenapa yang menjadi alasannya? Sederhana aja. Kalau komunikasi lewat HP, kamu buka smartphone dulu lah, nyalain dulu dari fungsinya. Kamu harus buka aplikasinya, bener kan? Kamu harus milih kontaknya siapa, atau milih grupnya siapa. Baru kamu bisa komunikasi. Itu pun masih nunggu nada dering. Kalau diangkat, oke lah, kita langsung komunikasi. Kalau nggak diangkat, wah, selalu sedah kita harus berulang-ulang kali. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman untuk koordinasi. Tidak cepat. Apalagi kalau menggunakan HP ini, pasti penggunaannya untuk misi kritikal, atau hal-hal darurat itu selalu bisa terjadi di sekitar kita, di tugas kita. Misalkan, tugas kita di keamanan, kita di tugas kita di kesehatan, misalkan tugas kita di pabrik-pabrik terutama yang operasional. Segalanya bisa terjadi. Kita perlu komunikasi yang sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, device ini sudah dilengkapi dengan sertifikat IP68. IP68 itu sertifikat yang kita kenal juga di smartphone kita. Dia tahan debu, dia tahan air juga. Di 68 ini kita bisa, atau HT ini bisa masuk ke dalam air, dengan kedalaman sekitar 5 meter, selama 30 menit. Wow. Cemplungin kali ya, Mas? Boleh, coba aja, Mas. Jangan dong. Seperti ini. Itu masih aman? Aman. Bisa, ya, Mas, Ian. Oh, mati. Saya matiin nih, rata. Oke, tadi kan baru. Yalah, nih, Mas, Ian. Oke. Oke. Nah, satu lagi, Mas, Ian. Apalagi? Baru dua. Baru dua, kan? Sertifikasi satu lagi. Dia aman dari terjatuh. Misalkan kamu ke Senggol jatuh di ketinggian 1,5 meter lah. Itu masih aman, karena dilengkapi sertifikasi militer standar 80D. Itu menjadi jaminan bahwa device ini sangat kuat untuk digunakan. Yang kedua ya tadi, kan? Yes, yang kedua. Yang ketiga. Kalau kamu pakai smartphone. Smartphone yang kamu pakai itu paling daya tahannya berapa lama sih? Kalau HP aku sih ya, itu seharian deh. Itu 5 ribu mah. 5 ribu mah. Seharian kamu pakai terus? Enggak sih. Enggak sampai. Aku cuma diemin aja sih. Kamu diemin. Kalau kamu pakai lah. Kayak kalau HT. Kalau biasanya orang pakai HP, itu paling maksimal 6 jam lah. 6 jam kamu harus colok. 6 jam harus kamu colok. Kenapa? Karena di HP itu, atau di smartphone, itu banyak aplikasi yang berjalan di belakang. Kayak misalkan kamu download nih, atau kamu menggunakan aplikasi ojek online deh. Kelihatan kamu tutup ini aplikasi, tapi selama kamu pakai itu, kamu mesen sesuatu, itu kan ada kegiatan dari aplikasinya itu. Nah itu satu, itu juga menghabiskan baterai, karena tenaga selalu dipakai. Yang kedua, kamu HP biasanya digunakan untuk browsing, kamu gunakan untuk main gaming, pasti lebih cepat habiskan. Kalau di HP, HT ini, wah ini dikhususkan untuk komunikasi saja. Jadi aplikasi yang berjalan di belakang hanya untuk satu aplikasi, hanya untuk komunikasi. Jadi secara daya tahan baterai, itu bisa sampai 18 jam lah. Wow, berarti ya satu setengah sampai dua hari lah ya. Iya sampai dua hari. Tapi itu dipakai enggak, atau didiemin aja? Dipakai dong. Keren, keren, keren. Oke, tadi kan udah ada beberapa poin yang Mas Rica sampaikan ke aku, perbedaan dari smartphone dan POC Hightera ini gitu ya. Tapi kenapa, aku sebagai anak event, aku tuh biasanya kalau ke event-event, pasti butuh yang namanya HT juga. Ya mungkin sih, HT yang lama itu masih kresek-kresek, terus kadang suka kedengeran nih orang ngomong apa gitu. Akhirnya aku pakai HP juga sih, buat melepon orang. Nah, pertanyaan aku, kalau misalnya aku, sebenarnya sih kerjaan aku masih pakai HT yang lama, kenapa aku harus ganti ke POC-nya Hightera? Kenapa enggak pakai yang lama aja? Nih ya, pertama, aku masih pakai HT yang lama, walaupun kresek-kresek, tapi aku enggak usah bayar untuk beli HT yang baru gitu ya, yang mana pasti nih mahal ya kan. Terus yang kedua, ya aku udah nyaman aja sih, jadi aku enggak usah belajar cara pakai HT yang baru. Nah, kalau dari Mas Richard nih, kenapa aku harus pilih POC dari Hightera? Atau mungkin kenapa harus POC, kenapa enggak HP yang lama aja? Nah, satu hal yang utama adalah, kita harus lihat dari sisi jangkauannya. Ya. Nah, kamu misalkanlah di sebuah gedung perkantoran, dari pintu belakang sampai pintu paling depan, itu belum tentu kamu bisa menjangkauannya. Hanya dengan POC, kamu bisa menjangkau dari wilayah manapun, terhalang oleh tembok pun masih bisa tembus. Kalau kamu menggunakan yang narrowband, kamu harus, wah, enggak dengarnya nih, maju lagi. Apa enggak dengarnya, maju lagi. Mau tuh maju-maju-maju sampai setengah wilayah gedung. Itu mah enggak efektif banget. Iya sih. Tapi itu kan. Yang kedua, mungkin kamu merasa ini mahal. Karena sudah dilengkapi dengan semua sertifikasi dan sebagainya. Benar. Secara pricing, ini masih cukup terjangkau kok dibandingkan dengan HT yang sangat terkenal di luar sana. Dengan HT ini, yang ketiga itu adalah, apalagi? Dari suaranya deh. Dari suaranya. Mau dicoba, nyalain deh. Oke, kita nyalain deh. Apakah masih keresek-keresek gitu kan? Kita coba. Oke, ini udah nyala. Ini. Oke, kita bisa bikin grouping ya. Kita coba yuk. Tes-tes satu dua. Tes satu dua. Gimana rasu? Gimana rasu? Coba, aku cobain deh. Oke, coba deh. Halo. Halo. Angel di sini. Keresek-keresek nggak? Oke. Enggak kan? Oke, nggak keresek-keresek sama sekali sih. Dari kejernian suara sudah menjamin. Sekarang yang keempat apa ketiga ya? Keempat, keempat. Keempat ya? Kamu bisa komunikasi video langsung. Misalkan, ini aku pilih menu video. Kita bisa video call? Bisa. Nih, aku tekan tombol yang sama untuk komunikasi lewat suara biasa ya. Oh, iya bener. Bisa lihat kan kondisi yang aku... Iya, bisa. Iya, bisa. Kameramin kan? Kameramin kan. Oke. Oh, pimpin juga asik. Pimpin juga asik. Pimpin juga asik. Kalau waktu yang lama sih, ya aku nggak bisa sih. Nggak bisa lah. Oke. Terus ada lagi nggak, Mas? Tadi udah bahas dari baterainya, dari kameranya. Kira-kira kalau misalnya ini kemasukan debu, harusnya sudah aman juga ya? Aman juga dong. Oke. Ada fitur lain juga. Apa tuh? HT ini sudah dilengkapi dengan GPS tracker. Wow. Biasanya nggak kamu tahu pasti dari GPS tracker. Pokoknya jadi, ya bisa tahu itu HT lagi di mana? Bener. Ada fiturannya juga? HT ini bisa dilacak dari suatu aplikasi. Yaitu high-top dispatcher. Nah, menggunakan dispatcher ini, kamu bisa mengetahui seluruh pengguna dari HT, HITERA ini, posisinya di mana. Cocok sekali digunakan di logistik misalnya. Nah, logistik itu kan selalu dia mengirimkan barang dari titik A ke titik B. Lewatnya mana? Dia bisa lewat kanan, lewat kiri, lewat dalam, lewat mana pun. Nah, pakai HT ini, kamu bisa tahu, dia posisi ada di wilayah ini. Wilayah Allah misalkan. Kok nggak jalan-jalan? Ada kemungkinan dia celakaan. Ada kemungkinan dia terjawab kemacetan. Nah, misalkan dengan melihat posisi tersebut, kok lama ya dia nggak pindah-pindah. Kita bisa juga dengan dispatcher tadi, itu memantau kondisi di sekitarnya. Dengan cara kita paksa atau kita buat kamera yang ada di HT atau dan juga mikrofon itu untuk menyala secara otomatis. Oke. Tanpa sepengetahuan atau dengan sepengetahuan si sopir, kita bisa lihat nih. Misalkan ditaruh di dashboard truck ya, kita bisa lihat kondisi sekitar. Wah, di depan ada pohon tumbang nih misalnya. Memang butuhkan waktu lama. Bukan karena si sopirnya lagi ngapain gitu kayak. Atau misalkan, oh ada piring banyak. Oh lagi istirahat siang. Kita kan nggak tau lah ya, segala kegiatan yang dimelakuin oleh si sopir. Yang penting taunya sampai. Tepat waktu apa nggak, itu masalahnya. Seperti itu. Oke. So, udah lumayan banyak sih sebenarnya perbedaan yang Mas Richard kasih. dari kenapa harus pakai POC, kenapa nggak pakai HAT yang lama. Ya sebenarnya aku juga ngerasain sih, kadang-kadang mau ngomong kreset-kreset, kadang-kadang jadi haho-haho gitu kan. Jadinya akhirnya komunikasi nggak berjalan dengan lancar. Gitu. Sekarang aku mau nanya, why HITERA? Kenapa harus pilih yang HITERA punya? Kenapa harus HITERA? Kenapa harus HITERA? Yang menjadi alasan utama adalah, HITERA itu, dia menjadi satu-satunya barang resmi yang ada di Indonesia. Dia sudah ada prinsipal di Indonesia, dia sudah ada distributor utama resminya, dan juga ada ACS dong, yang siap melayani kebutuhan pengadaan untuk kebutuhan perusahaan. Itu yang pasti. Yang kedua, dari tadi sudah dilengkapi sertifikasi. IP68 sama STD-810D. Itu. Yang ketiga, POC ini, dia sudah tidak membutuhkan lagi izin frekuensi dari Kominfo. Kalau yang narrowband tadi, harus kita beli HT analog, atau UHF atau VHF, itu untuk ngomong ya, untuk bisa ngomong ya, untuk pakai HT-HT itu, karena dia izin-izin frekuensi itu membutuhkan izin dari Kominfo. Seperti ibarat, kalau kamu mau komunikasi lah dengan tetangga, izin dulu kan sama Bapak. Pak, ketemu keluar. Karena aku anaknya baik, jadi izin sih. Iya. Kalau pakai ini mah, nggak usah. Ngomong-ngomong aja. Oh, wow. Selama sinyalnya masuk. Selama sinyalnya masuk, dan tadi, kalaupun tadi nggak ada Wi-Fi, bisa pakai SIM card ya, Mas? Bisa pakai SIM card. Oke. Oke. Kira-kira ada lagi nggak, Mas? Atau misalnya, ya yaudah deh, coba aja deh. Coba aja dulu. Coba aja dulu gitu ya. Oke, Mas Richard, mungkin beberapa menit, tadi ke belakang, kita udah ngobrol yang simple-simple dulu. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, ataupun dimanapun, yang lagi dengar podcast ini, jadi bisa tahu kenapa harus kita kenal dengan produk terbaru dari Hightera, atau POC gitu ya. Mungkin kita bisa menikmati dulu hidangan yang ada, nanti kita akan lanjut lagi di next episode, di teknologi masa gitu. So, mungkin itu aja Mas Richard, kita udah kenyang banget sama informasi-informasinya. Next, kita akan bertemu di part 2. selamat menikmati.